itu sesat kayaknya itu kenapa itu saya pak ustaz sini sini ilmu hitam yang kuat ayo kameramen cepet saya ngedenger ada suara perempuan nangis nih perempuan nangis? iya oh iya itu ada suara nangis? iya kayaknya ibu ini yang nangis assalamualaikum bu ibu kenapa bu saya sedih pak ustaz sedih kenapa bu coba coba cerita sama saya kenapa saya mau kepondok dengan anak saya terus kenapa gak ditemuin kenapa malah nangis saya kakakkan lo 2 tahun gue ketemu terus agak keras aja bu ngomongnya gak apa-apa bu tapi dipersulit sama ustaznya dipersulit gimana coba cerita dari awet coba 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 cerita yang bener yang bener gimana ceritanya itu ini satu lagi coba cerita yang bener gimana itu bu kenapa nangis ibu ini kenapa nangis kenapa kan saya sedih pak ustaz enggak maksudnya ceritanya dari awal kenapa ibu itu sampai mendokin anak tapi gak bisa ketemu sama anaknya kenapa iya kata pak ustaznya katanya selama 2 tahun jangan dulu tengok-tengok kalau mau ngasih kiriman kiriman aja untuk ngituin ilmu dia supaya dia ditambah pintar katanya iya tambah segala-galanya tapi kan gak segitunya pak ustaz saya kan pengen lihat kabar baik anak saya seperti apa ujungnya seperti apa raganya seperti apa iya namanya seorang ibu ya naluri kepada seorang anak itu pasti kuat ya bu ya iya iya mungkin bang Latif itu emang bener lagi fokus kali belajar ilmunya tapi itu kan gak hal yang wajar kameramen soalnya ini 2 tahun loh kalau misalnya 1 bulan 2 bulan 3 bulan wajar ya bu ya ini 2 tahun cewek semua 3 pak ustaz saya curiga ini masa seorang ibu kandungnya tidak boleh menemui anaknya sedangkan anak ibu ini tiga-tiganya perempuan iya sudah 2 tahun tidak boleh dijenguk oleh orang tuanya iya betul pak ustaz anak ibu dipersantanin siapa ustaz siapa ustaz komar ustaz komar komar siapa itu bu kayak asing tapi kayak pernah denger itu namanya yang punya pondok itu yang punya pondoknya set komar iya itu udah masyur katanya ribuan nih santri iya udah banyak ribuan kita yang tetapi muridnya tapi kalau banyak ya memang benar mungkin disana iya bukan bukan seperti itu saya kang sama anak saya saya pagi ngeliat setiga-tiganya anak saya perempuan itu semua mungkin lagi fokus bu itu anak ibu ini tapi gak seperti itu terus ada yang aneh janggal ada yang ada kejanggalan iya kenapa sampai gak boleh ketemu anak saya itu gak boleh ketemu sama saya oh ibu juga pernah dulu pengen nengok cuman anaknya gak mau gak mau dilarang bahkan anak saya pun gak mau sama saya ada apa aja bapak ustaz saya bingung saya saya curiga ini pasti ada sesuatu di pondoknya ustaz komar sehingga seorang ibu kandungnya sendiri jangankan untuk melihat secara langsung menjenguk saja tidak boleh saya hanya ngasih titipan doang bekal anak saya pak ustaz tapi ustaz komar ini sudah terkenal namanya masyur ya sudah banyak anak buahnya santrinya banyak ini ini ada yang aneh ini santrinya yang lain pada buncit semua buncit tapi kan saya seorang tua saya takut kenapa orang anak yang lagi belajar ilmu kalau buncit karena kan gak adalah anak perawan buncit emang cacingan saya curiga ini adalah sesuatu yang tidak apa yang tidak lazim di pesawat serin-serin itu soalnya anak perawan sebuncit-buncit kalau memang badannya gede sama semuanya ini cuma perutnya yang buncit saya belum melihat kita jangan seujurn ibu jangan seujurn ini saya gak seujurn sih tapi saya cuman menunggu aja juga seperti itu katanya banyak saya juga dengar itu Ustadz Komar itu emang banyak santrinya orang baik itu kamu dengar kameramen iya banyak orang Jakarta juga pesantin itu disini anaknya udah emang kamu dapat beritanya dari Ustadz Komar itu orang baik ada yang pesantin disitu banyak gimana gimana hasil tapinya gimana saya tanya itu apa anak-anak dari tetangga kamu itu udah pada pelang belum sekarang belum kan belum lah orang belajar fokus lagi belajar ilmu hikmah yang saya takut seperti itu saya dengar semua anak perempuannya perbunyi berapa tahun 2 2 tahun 2 tahun gak pulang periksa susah Pak Ustadz gimana Pak Ustadz beriksa sama-sama saya nanti gak bisa disitu sangat ketat coba dulu kita sebaik-baik ibu gimana Pak Ustadz sini sini aja astagfirullahaladzim masa 2 tahun gak boleh haruh ya Allah itu sesibuk-sibuk gak bisa seperti itu jadi saya juga kame-ame gimana kejadian coba bisa menanggung ya enggak ibu sedang dulu ayo kita periksa ya ini ada santrinya coba kita samperin 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 walaikum sehat bang alhamdulillah dari mana ini kan kenal pasti siap saya nganterin ibu ini ibu gimana kabarnya ibu baik kan ibu bukanya ibu sebulan yang lalu kalau apa doa seminggu yang lalu sebulan yang lalu kenapa ibu lagi saya pengen ketemu anak saya bahkan saya belak ke sini juga pengen ketemu iya ibu baik baik bagaimana saya benar katanya baik bagaimana disebut baik baik tidak melihat jadi gini mas akang santri jadi ibu ini selama dua tahun kok enggak bisa ketemu sama anaknya jadi gini ya maaf penjenangan dari mana saya dari Banten kebetulan dari Banten jadi maaf nih di pesantrenan Pondok Alkomar ini ya peraturannya seperti begini jadi anak minimal satu tahun minimal ya ini dua tahun tahun paling telat setahun maksimal dua tahun tidak boleh ditengok dulu itu kenapa alasannya tidak boleh ditengok ini tempat pesantren al-hikmah laduni ahlak tauhid apa segalanya itu diantaranya itu tidak boleh ditengok dulu emang sistem pembelajaran apa yang diajarkan dalam ilmu hikmah tersebut disini ahlak ya tauhid ya kan pengajian kacau itu ilmu syari bukan ilmu hikmah ilmu saktian perbuci pengajarannya gimana sistem pengajarannya kayak seperti pengajarannya sholat itu gimana agama agama yang lainnya kami juga islam ini sholat jadi disini bedanya seperti gini kalau sholat itu enggak perlu harus lima waktu cukup cukup dengan cium tangan dan mencium terapak Ustaz Komar dari mana Ustaz janggal kan masa iya sih anak saya seperti itu puasa juga cukup dengan bis 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 lah ya coba di situ aja udah ini kacau ini enggak ada dari sononya pak sedangkan sholat itu memang udah wajib dari sonya lima waktu enggak ada enggak bisa diganti sama apapun bahkan kita meninggalkan sholat pun ya dengan uzur itu harus dikodok kembali itu enggak bisa mencium kakinya dari mana ini peraturan ini udah berdiri polnuk al-komar ini ini kayaknya Ustaz sesat ini Ustaz komar tuh sesat kayaknya kamu yang namanya Ustaz komar ini ini bahaya iku itu setiganya anak ibu iya tuh peraturan di sini bahaya ini saya bertanya kenapa ada suasananya iya saya juga santai silakan jelaskan semua kepada ibu ini mau bertanya apa ini kenapa anaknya ibu ini selama 2 tahun gak diperbolehkan ketemu sama ibu kandungnya sendiri karena itu udah aturan dari pondok saya tapi sebelumnya saya panggil Ustaz apa Akang ini panggil saya Akang aja jadi gini Akang sebelumnya ini itu udah peraturan dari pondok saya dari pondok pondok yang lain pun seperti ini jadi untuk menuntut ilmu al-hikmah kayak ahlak kayak gitu itu harus menuruti apa perkataan saya memang selama 1 tahun 2 tahun itu tidak boleh ditengok dulu saya mengerti hal seperti itu tapi alangkah tidak kejam Ustaz melarang seorang ibunya yang telah melahirkan dia yang mengandungnya 9 bulan yang membesarkan tidak diperbolehkan ketemu sama ibunya ibu keluar itu kenapa kan ibu ibu dan akan ini agar mereka bisa fokus untuk belajar alangkah baiknya untuk tidak terlebih dahulu tapi ini kenapa kamu bisa pada hamala yuhamil hamil kayak gini ini pulang sama ibunya gak maunya ini pulang sama ibuna adalah isi ilmu agar ini itu alhikmah sama ahlaknya itu tawadu kepada gurunya silahkan anda tanya ini bukan diisi ilmu hikmah tapi diisi bayi perutnya penjelasan dari bayi dengarkan udah saya mau denger pulang ini saking tawadunya terhadap gurunya ini barusan setahun dia udah menurut kepada gurunya ustad omar ini anak jepatuh minal iman jadi selat itu cukup sesat 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 ya ikut dibubarkan ya duduk saya pulang pulang saya paham kamu kamu yang sesat ini mana mungkin ada santriawati yang sampai diisi helmo sampai hamil itu bukan diisi itu diisi baik hidupnya tenang dalam islam itu harus seperti ini gak bisa dari mana hukumnya kalau memang saya silahkan argumen anda katakan kepada saya karena dalam hadis pun inna hukana tau wabak seperti itu apa artinya akan juga tahu akan juga ini bertampil kamu yang lebih luas dari ayat dari inna hukana tau wabak nyambung sampai hamil itu dari dari itu dari ajaran saya ini punya alam taruh kai papa ala buka sitik joss ini hasilnya seperti ini alam taruh kai vava ala buka bi ashab bil bil bukan joss jadi wala tas hukum ini kameramen piralin ini sekarang buktinya kan tawa adu itu bukan menyerahkan diri tapi rendah hati baik oke jadi itulah seperti itu jadi apapun yang diajarkan oleh saya dan murid-murid saya ini tidak ada yang berbau-bau bersimpang-simpang yang kayak gitu ini tidak ini hamil ini ini udah sepersyaratan dari kita agar dia itu tawadu ahlaknya baik sekarang ambil anak kamu pergi aja sekarang jujur anda lebih baik sebentar sebentar memang ajaran apa saja yang kamu ajarkan disini itu disini itu saya mengajarkan contohnya sholat 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 itu disini cukup niat yang pertama yang kedua itu cukup cium kelapak tangan di kaki saya dari mana adanya itu dari bulugul marom bulugul marom gak ada yang menentangkan bulugul marom itu tentang hadis bulu gak ngerti masalah hadis itu bulugul marom itu habis bukan fikih ya kamu gak ngerti kan jadi akan misalkan sekarang sholat asar akan harus cium dulu saya ibu 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 sudah jangan percaya lagi sama ustad markom ini dia itu orang yang sesat sesat belakangnya ada soal lugu tapi hatinya iblis ustad semarang ustad kenapa anda tidak terima saya takdang kalau tidak terima sudah jangan banyak omong kalau memang anda benar-benar ustad saya tantang saya sudah jangan omong ada besar gimana paustad astag Allah bubuk dibelakang kita harus banyak istifah saya masih kesini seperti ini bahaya ini bahaya sesat udah jangan banyak omong ayo saya tatang lebih baik kembali kembali yang benar astag jim iya omong pak 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 hai 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 papar 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 Oh waduh 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 buatkan saya masih kuat waduhku 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 kayak kamu terus saya Pak Ustadz selamatkan anak-anak saya Pak Ustadz nangis-nangis begitu waduh waduh waduhku 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 bangun lagi kursen bangun lagi dia kalian itu berso lembut di depan saya kamu jangan so lembut saya tahu kamu udah jangan so lembut tapi saya so lembut kamu ini tapi setan ilmu antum ini sudah nunggu Ujang so semuji jangan so lembut kamu itu Ustadz sesat dengan mancing-mancing emosi saya peringatkan sekali lagi akan ini datang ke sini ingin siraturahmi apa ini menjadi murid saya saya tidak mau dua-duanya saya bersitu tulurahmi hanya untuk menjenguk menjemput ketiga anak ibu ini yang telah kamu hamili betul Pak Ustadz terima kasih mudah seperti itu karena ibu ini sudah sebelumnya mendatang dan mendatang tangannya menyuruh sarakan udah deh kamu jangan so lembut deh kuat sekali kameramen dia mempunyai ilmu hitam yang terima kasih kalau 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 penyakit kun payah penyakit 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 bukan jangan kes моj bis 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 Spot ternyata akang ini ilmunya lumayan juga wak 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 wakож-wach Hai wakwak wakwak Abis diranya tuh Parak minas Parak minas Parak minas Parak minas Parak minas Parak minas Terus gimana nih Pak Ustad Duduk kamu tadi susah Terus gimana dong ini anak susah Hamil begitu bunci seperti itu Ibu ini datang ke sini Apa itu Itu kayaknya mereka itu dibabuk-babukin dulu aja Jadi ini kemage kepada saya mau bertanya kepada Mbak Bertika ini Ini gimana kalau bisa sampai hamil gini Terus maksudnya menyatu gimana Maksudnya supaya menyatu gimana Kita diisi ilmunya sama ustad ini ya Telanjang gitu Berhubungan suami istri Astagfirullahaladzim Setiap malam Itu namanya bukan diisi ilmu tapi diisi Anak Kamu orang juga menikmatinya Tapi kamu juga menikmatinya Terpaksa Astagfirullahaladzim Pak Ustadz Seperti ini Coba berdiri semuanya waduh ini yang paling gede ini yang ini berapa bulan mbak ini empat bulan ini empat bulan ya ampun nak ini harus dilaporin ke kantor polisi ini gimana ya nanti bu kita laporin aja bakar jadi pondok sebelum dilaporin siksa dulu udah Hai bu sekarang ibu pukul orang yang paling ibu sangat benci di sini ini Ustadz ini bukan yang ini yang paling benci semuanya ya udah pukul yang benci biar saya yang menyiksa ini kok sekarang pukul yang paling benci buatin Bu udah jangka disini lagi Hai pagi kamu Hai percaya ambilnya di dalam Hai udah enggak apa-apa nanti itu biar polisi yang urus bu Hai sudah enggak enggak biar tenang aja nanti polisi itu yang urus nanti diurusnya wakil saya sini 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 ya Allah ya robb ya robbana sini sini separuh sini juga satu nih Hai aduh pusing saya postan sedang bisa ngomong postan ya nanti kita minta perda gini aja ya kameramennya nanti kita minta pertanggungjawabannya aja kepada Ustadz Komar kalau mereka tidak mau tanggung jawab kita jebloskan aja ke penjara gimana kalian siap menjadi ditanggung jawab semua Ustadz Komar kan jadi saksi kalian ntar di sana ya mau ya untuk tanggung jawabannya kalian apa kalian bersedia memenjarakan Ustadz Komar seandainya Ustadz Komar tidak mau bertanggung jawab kepada kalian ya ya Insyaallah mudah-mudahan mereka semua sudah terselamatkan dan ibu juga sudah bisa ketemu keluarga gimana rasanya enggak bertemu sama ibu kalian selama dua tahun banget banget Ustadz lihat ibu kalian itu matanya itu sampai merah menangisi kalian badannya juga sampai kurus itu kepikiran kalian supaya ilmu kalian luntur ya ilmu yang telah dimasukkan sepertinya dia juga meniduri kalian memang kayak ada seperti belorong gitu jadi bersetubuh untuk menyatukan ilmu nanti kalian pakai kulit kijang ya untuk melunturkan ilmu-ilmu hitam yang telah diberikan oleh Ustadz Komar kepada kalian ya ya dan Insyaallah nanti juga dipasang di rumah ya Bu ya takutnya murid beri Ustadz Komar yang lain enggak terima ya ngirim teluh ngirim satin ke rumah ibu nanti pakai ini aja ya Insyaallah rumah ibu terbebas dari teluh tersebut ya dan kepada kalian yang ingin mendapatkan kulit kijang ini sahabat mudah banget kok kalian bisa aja cek di aplikasi Shopee dengan cara klik pencarian Kim Recon Alhikmah maka kulit kijang ini akan ada di aplikasi tersebut lengkap dengan harganya jadi kalian tinggal pesan aja ya dan untuk pembayaran bisa aja ke adminnya langsung nomor adminnya ada di sini ataupun via transfer melalui rekening pribadi beliau atas nama Jaki Hai Kaliman dan atas nama aja ada di Kudusia nomor rekeningnya ada di sini di YouTube kami silahkan cek aja dan saya juga minta doa dan dukungannya kepada kalian semoga pembangunan majelis talim Kim Recon semoga tidak ada hal yang suatu apapun ya supaya menjadi majelis yang barokah yang bermanfaat bukan kayak majelis yang mustiqomar ya dan kepada kalian yang berkenan ingin membantu secara materi doa tenaga berimpak bersaudaqo beramal sole silahkan Insyaallah akan Allah ganti dengan khairul amal dengan sebaik-baiknya amal tidak di dunia akan Allah ganti di akhirat amin ya rabbal amin Oke saya akhiri saya pamit cara beli produk Kim Recon di akun shopee ketika mercon al hikmah di pencarian shopee kemudian disitu akan muncul berbagai produk Kim Recon mulai dari madu jamu sakti Kim Recon kemudian kapsul herbal daun kelor kemudian kapsul herbal daun bidara garam asma kulit kijang air karomah semua ada madu rukia cap mercon adalah madu asli yang sudah dirukia di asma disuuh dikepoh oleh guru besar Kim Recon berkhasiat menyembuhkan segala penyakit medis ataupun non-medis jika anda minum madu mercon bisa mengeluarkan aura negatif yang ada di tubuh anda baik santet sihir gendam guna-guna semua akan luntur dari tubuh anda untuk info pemulsanan di nomor WhatsApp 0812 1468 4098 Terima kasih Terima kasih